Dr. Budi Eka Wardoyo telah melakukan pengabdian di Puskesmas Ilu, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah selama 10 tahun. Dr. Kelahiran Mojokerto 7 Juni 1983 ini melalami beberapa kesulitan dalam melakukan pengabdian, seperti medan geografis dan sosiobudaya yang cukup berat, tingginya kemiskinan dan tidak amannya daerah karena gangguan keamanan oleh KKB atau kelompok kriminal bersenjata, kurangnya SDM tenaga kesehatan yang bermingat di pedalaman, fasilitas sarana dan prasarana Puskesmas yang kurang memadai, alat kesehatan kurang lengkap, obat yang kurang lengkap, jaringan internet yang kurang memadai, kurangnya sarana air bersih MCK dan tidak adanya listrik, kesulitan transportasi dalam pelayanan kesehatan, karena tidak adanya jalan darat untuk menjangkau kampung di pedalaman, beliau harus berjalan kaki, naik perahan, dan pesawat. Tetapi, mahalnya harga tiket pesawat, tingginya harga BBM serta sembako di pedalaman, membuat kesulitan dalam merujuk pasien. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!